Pemirsa setia on the spot dalam mid and fact kali ini, on the spot akan melungkap berbagai mitos tentang kesehatan yang sering terdengar di telinga kita. Seperti teh hijau yang dapat menurunkan berat badan, makan kangkung dapat menyebabkan kantuk, dan mengkonsumsi kacang bisa menimbulkan jerawat. Apakah semua ini hanya mitos atau fakta? Terima kasih telah menonton! Apakah teh hijau berhasil untuk menurunkan berat badan dengan cepat? Atau ini hanya sekedar mitos belaka? Faktanya, teh hijau memang mengandung antioksidan bernama epigallocatechin atau galate atau disingkat EGCG. EGCG merupakan antioksidan kuat yang dipercaya bisa membakar lemak. Teh hijau juga memiliki kandungan polipenois katekin yang tinggi yang dapat meningkatkan tingkat oksidasi lemak sehingga mengkonsumsi teh hijau dapat membakar lemak dalam tubuh sebesar 4% dalam waktu 24 jam jika dibarengi dengan pola makan yang benar dan teratur. Selain itu, zat tersebut juga mampu memperlambat gula darah, mengatur kadar glukosa dalam tubuh, dan menghambat sel-sel lemak untuk menyerap glukosa. Namun sayangnya penelitian mengungkap bahwa kadar EGCG dalam segelas teh hijau tak cukup untuk membantu membakar lemak. Peneliti melakukan serangkaian penelitian dan pengamatan terhadap percobaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Mereka menemukan bahwa mengkonsumsi teh hijau setiap hari tak memberikan banyak efek untuk menurunkan berat badan. Namun jangan terburu-buru meninggalkan teh hijau, karena teh hijau mengandung banyak manfaat bila dikonsumsi dengan benar dan teratur. Banyak penelitian yang juga mengungkap bahwa teh hijau bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan berbagai jenis kanker seperti kanker usus besar, paru-paru, payudara, dan kanker kandung kemi. Give me just one night I'm ready to go right now I'm ready to go Olahan kangkung banyak dikonsumsi dan menjadi favorit sebagian keluarga di Indonesia. Kangkung banyak sekali memiliki nama lain yang biasa dikenal masyarakat. Dalam bahasa latin, kangkung biasa disebut dengan ipomoya aquatic. Nama lain dari kangkung sendiri juga disebut sebagai water morning glory, water convolvulus, atau water spinach. Kangkung banyak tumbuh di daerah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Namun terdapat mitos yang beredar di masyarakat, bahwa makan kangkung bisa menyebabkan ngantuk. Anggapannya tidak sepenuhnya benar, ada fakta ilmiah yang bisa menjelaskannya. Secara medis, belum ada uji klinis yang menguji efek konsumsi kangkung terhadap rasa kantuk pada manusia. Namun kangkung secara tidak langsung mungkin bisa membuat Anda mengantuk. Kangkung mengandung mineral kalium dalam jumlah banyak dan makanan tinggi kalium dapat mengurangi tekanan darah. Efek itulah yang dirasakan sebagai kantuk bagi sebagian orang. Kangkung memang mengandung komponen kimia yang bersifat sedatif atau penenang. Komponen tersebut dapat membuat pikiran orang yang mengkonsumsi menjadi tenang sehingga berpotensi mudah untuk ngantuk. Tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi acuan untuk membuktikan kangkung merupakan obat kantuk yang baik karena respon seseorang terhadap zat sedatif tersebut berbeda-beda. Selain itu, makanan tinggi karbohidrat apalagi memiliki indeks glikemik tinggi pun bisa membuat Anda lebih mudah mengantuk. Jadi kangkung tidak bisa sepenuhnya disalahkan sebagai penyebab timbulnya rasa kantuk setelah makan. Mitos yang menyatakan kangkung merupakan sayuran yang dapat menyebabkan kantuk sebenarnya terlalu berlebihan. Faktanya, kandungan zat besi yang tinggi pada kangkung dapat membuat konsentrasi otak menjadi meningkat. Zat besi merupakan komponen terpenting dalam pembuatan sel-sel darah merah. Dengan meningkatkan produksi sel-sel darah merah, aliran oksigen ke seluruh tubuh, terutama ke otak, ikut meningkat sehingga membuat tubuh menjadi lebih segar dan bugar. Terima kasih telah menonton! Pemirsa mungkin sebagian orang takut dengan makanan berprotein tinggi yang satu ini. Ya, tak sedikit orang yang ragu untuk mengkonsumsi kacang tanah atau jenis kacang yang lainnya karena dapat memicu munculnya jerawat. Apakah itu fakta atau hanya sekedar mitos? Sebenarnya anggapan tersebut tidak bisa dibenarkan. Kacang tanah atau jenis kacang-kacangan lain secara langsung sama sekali tidak berhubungan dengan kehadiran jerawat di wajah. Namun, jika aktivitas hormon yang tidak stabil, karbohidrat dan protein dalam kacang dapat meningkatkan insulin dalam darah. Ditambah dengan meningkatkan lemak jenuh di dalam tubuh, kacang tanah memang dapat menyebabkan wajah berjerawat. Sebuah riset yang berasal dari American Academy of Dermatology dalam urusan kecantikan menyatakan bahwa kacang bukanlah penyebab dari timbulnya jerawat. Menurut mereka, hal yang menyebabkan timbulnya jerawat adalah karena makanan yang mengandung gula, mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung zat gula akan menyebabkan kadar insulin meningkat dalam darah. Jika hal tersebut terjadi, maka akan memicu produksi hormon androgen yang membuat kulit menjadi berminyak dan akhirnya timbulnya jerawat. Jika orang memakannya dan timbul banyak jerawat setelahnya, kemungkinannya ada dua, yaitu alergi akan kandungan yang ada di dalam kacang dan faktor lainnya yang mempengaruhi timbulnya jerawat seperti hormon, kebersihan kulit, dan sebagainya. Pada kasus tertentu, mengkonsumsi kacang tanah dapat menyebabkan jerawat atau bahkan memperparah jerawat yang ada karena aktivitas kelenjar sebum dalam memproduksi minyak, penyumbatan saluran folikel pada pori-pori kulit, dan inflamasi di bawah permukaan kulit. Namun itu hanya terjadi pada beberapa kasus kecil dan bagi mereka memang tidak toleran dengan kacang tanah maupun jenis kacang-kacangan lainnya. Beberapa jenis kacang seperti kacang almond dan kacang mete yang mengandung asam oksalat justru baik untuk merawat kulit dan mencegah jerawat. Kacang kedelai juga kaya akan asam lemak omega-3 yang baik untuk kecantikan kulit. Omega-3 dari kacang kedelai telah terbukti dapat melawat inflamasi di tubuh dan mencegah kulit kering serta menjadikan kulit tampak muda. Dengan menjaga pola hidup seimbang dan memilih perawatan kulit dan kosmetik yang sesuai dengan jenis kulit kita, serta mengkonsumsi banyak buah, sayur, dan air putih, mampu menjaga kesehatan kulit, dan menghindarkan kita akan masalah jerawat. Sering kita mendengar adanya aksi hewan yang mehebohkan publik, seperti adanya hewan yang tersesat di pemukiman warga. Aksi hewan tersebut erat kaitannya dengan ulah manusia sendiri. Jangan kemana-mana, saksikan Anda The Spot hanya di Transvideo.